Kemudian ada yang namanya OTG Bukan OTW loh ya, OTG OTG orang tanpa gejala Ini artinya orang yang ada kontak erat dengan orang yang positif Tapi dia tidak menunjukkan gejala-gejala sakit Ini namanya OTG Ini yang juga harus kita stressing Kita waspadai dan kita harus identifikasi Ini kami bersama Narasumbera dari Dinkes PPKB Kabupaten Trenggalek Bersama penjeningan hipon Bapak Joko Nugroho SPD MMKES Dan Bapak Heri STMMKES Yang dikemas dengan sajian tak kecil kurma Atau tanya jawab informasi virus corona di masyarakat Waktu langsung kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejak pertengahan Februari 2020 kemarin Kita sudah berkecimpung di dalam rangka penanganan COVID-19 Dimana di Kabupaten Trenggalek ini Juga merupakan salah satu kabupaten yang juga kena wabah Dimana untuk COVID-19 ini merupakan suatu pandemi di dunia Penyakit ini belum ada obatnya Sehingga yang penting adalah kita harus betul-betul kerjasama Untuk senantiasa di rumah saja Kalau tidak perlu Jadi belajar di rumah Bekerja di rumah Dan beribadah di rumah Ini yang paling penting Dan di Kabupaten Trenggalek Sebagai gambaran ini Sudah ada yang positif Tiga orang Untuk itu Berhati-hatilah Alhamdulillah Namun demikian upaya yang dilaksanakan oleh semua pihak Baik di tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Mampun Kabupaten Itu sudah maksimal Dan bisa menekan untuk angka-angka kejadian Baik itu mulai ODP, WDP, Kompem, Mampun yang lainnya Jangan sampai masyarakat Trenggalek ini Jatuh sakit karena Corona Itu ada upaya-upayanya Dan kami di Dinas Kesehatan Khususnya di bidang KESMAS itu Fokus di bidang upaya promotif preventif Kalau di Pak Joko ini Pencegahan penyakitnya Dan penyebarannya itu sumbernya di Pak Joko Informasinya kalau saya adalah Menghimbau kepada masyarakat Ayo kita jaga kesehatan kita Karena kesehatan itu mahal harganya Kesehatan itu merupakan investasi bagi kita Kesehatan itu modal bagi kita Dan kesehatan itu segala-galanya bagi kita Jangan terjadi masyarakat Trenggalek yang sudah sehat semuanya ini Jatuh sakit Jadi upayanya adalah promotif preventif Tadi sudah dijelaskan Katakanlah sekarang neiso di rumah saja Stay at home Jangan sampai keluar rumah Kalau toh keluar harus pakai Masker Harus cuci tangan pakai sabun Yang sesering mungkin Kalau tidak ada Sarana-perasaran CTPS Mungkin pakai hand sanitizer juga Boleh Dan hindari Hindari Kerumunan masa Jadi kumpul-kumpul Di warung kopi dan sebagainya Dihindari Sejak kemarin Bulan apa Pak Joko itu Bersama Pores Kita serentak Secara kabupaten serentak Untuk mengupayakan Hal semacam ini Diminimalisir Jadi warung-warung Gurung-gurung-gurung Bersama Bapak Kapores Dan tim kabupaten Trenggalek Kita sosialisasi dulu Awalnya Kalau lama-lama sudah tidak sosialisasi Tetapi sudah merupakan imbuan dan larangan Sampai sekarang Ini yang saya tanyakan Saya juga masyarakat awam Pak Bagaimana cara penularan COVID-19 tersebut Penyebaran virus ini memang sangat rawan Dan melalui perjikan Baik waktu bersin maupun juga batuk Untuk itulah pentingnya kita selalu Nantiasa menggunakan masker Dan juga menjaga jarak atau physical distancing Itulah Sehingga Jadi Ini yang menjadi perhatian kita Jangan sampai kita keluar rumah Apalagi sampai di jalan Tidak pakai masker Atau berhadapan dengan orang lain Karena kita tidak tahu Banyak orang tanpa gejala Tapi dia mengandung virus Corona Sehingga ini antisipasi Kelihatannya sehat-sehat Ini yang malah justru berbahaya Kita akhirnya lengah Untuk itulah Kita Apa istilahnya Umpamakan semua orang itu mengandung virus Sehingga kita senantiasa akan berhati-hati Dan senantiasa menggunakan masker Kemudian sesering mungkin Walaupun itu terhadap keluarga sendiri Iya Jadi terutama Saudara-saudara kita Yang datang dari daerah terjangkit Baik itu negara Provinsi Kabupaten Mampu kota terjangkit Itu kan dikatakan sebagai ODR Orang dalam resiko Nah ini diumpamakan Dia membawa virus Sehingga dia pun juga harus pakai masker Kita yang tidak Kemana-mana Yang di rumah Yang didatangi Juga harus pakai masker Kemungkinan sewaktu-waktu Kita juga didatangi oleh teman-teman Kita tidak tahu Teman-teman itu Dari mana Dan sebagainya Apakah dia juga mengandung virus Itu yang harus kita waspadai Ini tentunya harus ekstra Hati-hati Kita semua Terhadap sana Saudara Ya juga Kalau kita di rumah saja Pak Ini keluarga Tidak kemana-mana itu Karena tidak Tidak bisa kena ya Pak Iya tidak bisa kena Cuma kita antisipasi Waktu-waktu kita mungkin Bisa kedatangan tamu Yang tidak tahu dari mana Itu orang dalam resiko Di Terenggale sendiri Sudah 30 ribu lebih Orang yang dalam resiko Yang sudah dipantau Lebih dari 14 hari Itu sudah mencapai 26.272 Atau sekitar 82 persen Alhamdulillah Itu sudah bebas Lebih dari 14 hari Dan dia berat untuk mendapatkan Surat keterangan sehat Kerjasama yang baik Relawan di tingkat desa Mampu saat gas Dengan tenaga kesehatan Yang desa ini Sudah cukup baik Jadi kalau ada orang Yang datang Dari negara Atau mungkin Kabupaten terjangkit Sudah lapor Dan mereka Di identifikasi Dilakukan pemantauan Di Ukur suhu badannya Kemudian juga Di tracing Di edukasi Dan sebagainya Sehingga sebelum 14 hari Dia tidak boleh keluar rumah Ini tetangganya Senantiasa Mengingatkan Nah Jadi tentunya Pihak-pihak terkait Itu juga harus Bersinergi ya Pak Ya ini Terutama Bukan cuma petugasnya Akan tetapi juga Masyarakat luas Masyarakat sendiri Harus juga proaktif Ya ini harapan kita Di Jakarta itu Surat rawanya Di rumah saja Tetapi kalau di Teranggalek Masih banyak yang Di Musyola atau Masjid Harapannya Terkait dengan Harapannya Pak Joko ini Semua Tamir Maupun pengelola masjid Harus berhati-hati juga Yang penting Pakai masker Jaga jarak Dan ketika ada Orang baru Kan Mesti hafal Makmumnya jamaah Itu harus Harusnya Harus diidentifikasi Yang setel Tapi Alhamdulillah Selama ini Mungkin kalau saya Lihat di dekat saya Orang-orang baru Tidak ada Tetapi saya pesan Kalau ada orang baru Pendatang baru Itu harus Bisa dicermati Karena Penularannya Begitu hebat Begitu cepat Apa yang dikatakan Pak Joko tadi Mungkin itu yang perlu Diperhatikan juga Ini dari Mbak Nita Yang ada di Kota Trengkalek Untuk pertanyaannya Apakah saya yang punya Peliharaan hewan Suatu contoh Kucing yang dapat tertular Covid Dari hewan peliharaan Dan juga Makanan apa Yang bisa membantu Untuk pensegahan Covid tersebut Monggo silahkan Bapak Narasumber ini Dijawab Aku makanannya Monggo Terima kasih Mbak Nita Atas pertanyaannya Jadi Untuk Semua benda Saya kira Ini dalam hal Virus ini Bisa menjadi perantara Karena Dalam kurun waktu Yang masih hidup Untuk virus ini Bisa berpindah Ke orang lain Sehingga Dalam bentuk Yang dinamakan Leptospirosis Adalah Semua penyakit Yang bisa ditularkan Melalui binatang Ini Justru yang awalnya Ini untuk Penyakit Covid-19 Atau Covid-19 Ini Terutama Disebabkan Karena penularan Dari binatang Sehingga Mari kita Hindari Untuk sementara Kita bersentuhan Atau Artinya Berdekatan Dengan Semua jenis Binatang Apapun Termasuk kucing Ya mungkin Yang pertanyaan kedua Mbak Rara Terkait dengan Makanan Jadi kita Feedback ke belakang Jadi Untuk Penyakit Corona ini Yang diserang adalah Atau Kekebalan tubuhnya Jadi ketika Kekebalan tubuhnya Atau imunitasnya Rendah Dia bisa masuk Ketika imunitasnya Tinggi Kekebalannya bagus Dia menang Jadi tubuhnya menang Jadi tidak Virusnya tidak Jadi Nah itu Salah satunya Adalah untuk Meng-cover itu Adalah Pola makan Jadi makanan kita Harus Menu gisi Seimbang Tiap hari kita Lakukan Utamakan Kita Makanan yang Gerakan masyarakat Hidup Germas Yang germas itu Yaitu makan Buah dan sayur Apalagi Sekarang ini Saatnya Berpuasa Siang puasa Berbukanya Harus kita perhatikan Makanan-makanan Yang nilai gisinya Tinggi Gisi menu Seimbang Diharapkan Jangan sampai Merokok Katakanlah Umurnya sudah tua Gisinya tidak seimbang Menunya Makannya sangger Ngerokok Itu cepat Mudah Terserang virus Jadi kronologinya Seperti itu Jadi Kita perhatikan Makanan yang sehat Yaitu menu Gisi seimbang Utamakan Makan buah Dan sayur Jangan merokok Atau Minum-minuman Keras Ini ada pertanyaan Lanjutan Bapak Dari Mbak Nova Ini pertanyaannya Gini Kalau ada tetangga Suatu misal Dia bekerja Di Ponorogo Terus setiap hari Mereka itu PP Pulang pergi Bagaimana harus Yang harus dilakukan Karena banyak Tetangga yang resah Monggo Silahkan Terima kasih Yang pertama Harus kita ketahui Dia itu Memang Dalam rangka Kerja Atau gimana Yang jelas Pemerintahkan sekarang Sudah memberikan Kelonggaran Bahwa kita bisa Kerja di rumah Ini Tidak tahu Kalau mungkin Barangkali swasta Barangkali ada Aturan tersendiri Yang jelas Untuk Yang bersangkutan Ini diharapkan Tetap Memperhatikan Protokol kesehatan Jadi kalau memang Dia Karena Pekerjaannya Harus keluar masuk Harus tetap Yang pertama Memperhatikan Memperhatikan Untuk Kesehatannya Sendiri Jadi harus Menjaga Jangan sampai Dia Karena kelelahan Dan sebagainya Juga harus Menggunakan Masker Dan sebagainya Dan Harus tentunya Tidak banyak Hubungan Dengan tetangga Di sana Karena Kalau orang yang Namanya keluar masuk Sama-sama Daerah Terjangkit Itu juga Dia termasuk Orang dalam resiko Ya Sehingga Dia harus selalu Waspada Terhadap dirinya Sendiri Terutama Kalau mengalami Gejala-gejala Batok Vilek Itu harus Segera Melaporkan diri Sehingga Dia perlu Diperiksa oleh Petugas kesehatan Terdekat Ini Ada yang Bagaimana Caranya Untuk Mengetahui Seseorang tersebut Terinfeksi Covid Dan Apapun Ini pengertian ODR ODP Juga PDP Monggo Silahkan Terima kasih Atas Atas Pertanyaannya Jadi Untuk Menentukan Apakah Seseorang Terinfeksi Virus Corona Ini tentu Melalui Pemeriksaan Jadi Harus Didahului Dengan Tanda-tanda Atau Gejala Yang pertama Adanya Batok Pilek Demam Dan juga Adanya Sesak Napas Dan Untuk Pemeriksaannya Tentunya Bisa Menggunakan Trafit Tes Untuk Mengetahui Sedini Mungkin Adanya Reaktif Terhadap Virus Jadi Itu Baru Untuk Mengetahui Adanya Virus Kemudian Untuk Selanjutnya Harus Dilakukan Swipe Pengambilan Sediaan Bahan Yang Diambil Untuk Diperiksa Di Laboratorium Sehingga Kalau rapitas Itu hanya Untuk Mengetahui Adanya Reaksi Adanya Kumanat Jadi Bisa Virus Apapun Bisa Ada Sehingga Untuk Menentukan Jenis Virus Harus Disweb Dulu Dan Ini Bisa Dikirim Ke BBTKL Surabaya Jadi Sebelum Dikirim Itu Gak Bisa Itu Positif Sekarang Ini Sudah Positif Makanya Masyarakat Harus Tahu Untuk Menentukan Ini Positif Tidaknya Harus Melalui Tahap Pemeriksaan Tentunya Perlu Waktu Waktu Dan Tidak Sembarangan Jadi Harus Diumum Secara Resmi Juga Anggapan Yang Salah Di Masyarakat Itu Ketika Pemeriksaan Awal Itu Hasilnya Reaktif Reaktif Itu Berarti Di dalam Tubuhnya Reaktif Untuk Virus Tetapi Dianggap Itu Positif Padahal Itu Belum Positif Jadi Kita Meluruskan Sekarang Ketika Pemeriksaan Di Awal Itu Jangan Bilang Positif Bilang Adalah Reaktif Kita Umpamakan sebagai orang yang dalam resiko Artinya orang yang datang Dari luar negeri Dari negara tercanggit Orang datang dari provinsi tercanggit Dari kota tercanggit Itu orang dalam resiko artinya dia Punya resiko terinfeksi Virus corona Sehingga orang dalam resiko ini Kita pantau Selama 14 hari harus Isolasi mandiri di rumah Jadi kita Mendapatkan informasi tentang orang Dalam resiko ini Baik dari bandara peluabuan Kemudian juga dari Checkpoint yang ada di kabupaten galek Baik di perbatasan turinan Perbatasan tugu maupun Di perbatasan panggul Dengan pacitan Input ini harus kita tangkap Dan ditindak lanjut oleh teman-teman yang ada Di lapangan untuk dilakukan identifikasi Dan pemantauan sehingga selama 14 hari diharapkan tidak keluar rumah Selalu jaga kebersihan cuci tangan Pakai masker Menjaga cara Atau physical distancing Dan sebagainya Ini ODR ODR ini tadi Sudah saya sampaikan Sudah lebih dari 30 ribu Ini penduduk terenggalek Yang mobilisasi Baitu yang pulang Dari negara tercanggit Dari pulau tercanggit Provinsi maupun Kota kabupaten tercanggit Termasuk pulang dari Surabaya Dari Malang itu termasuk Dia termasuk ODR Itu sudah lebih dari 30 ribu Atau 31 ribu Kurang sedikit Nah Mungkin hari ini bisa tambah Karena setiap hari kita selalu Mengakses Merekap Laporan dari teman-teman Puskesmas Itu kita rekap Kita laporkan Baik ke tingkat provinsi Mampu nasional Juga nanti Akan dipetakan Di tingkat kabupaten Oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tenggale Yang selama ini Mungkin di Instagram Atau website-nya Kita bisa melihatnya Di atasnya ODR Ada ODP Orang dalam Pemantauan Ini sudah Ada kejala Jadi ada Batuk Filek Dan juga Demam Itu ODP Ini Sudah harus kita Pantau Jangan sampai ODP Ini menjadi PDP Ini harus kita Isolasi Di rumah Mandiri Dan pengawasan Yang ketat Oleh Satgas Atau relawan Yang ada di desa Bersama-sama Dengan Bapak Binsa Bapak Bintantik Mas Dan juga Bidan dan Tenaga Kesehatan Yang ada di desa Selama 14 hari Dia tidak boleh keluar Kalau dia keluar Ini Konsekuensinya Ini setiap desa Sudah Menyiapkan Yang namanya Tempat Isolasi Sehingga Kalau dia Tidak ingin Di isolasi Di tempat Yang sediakan Oleh desa Dia harus Isolasi Mandiri Di rumah Dengan Istilahnya Harus Tertip Dan juga Harus Istilahnya Tatuh Karena Karena masyarakat Sekitar Sejak Yang Menimbulkan Timbul kejala Panas Kemudian Batok Pilak Hari ini Berarti Dia Minimal Dua hari Yang lalu Sudah Terinfeksi Virus Sehingga Cara penghitungannya Mungkin Minimal Dua hari Yang lalu Atau Mungkin 14 Hari Yang lalu Paling Banyak Sehingga Masa Inkubasi Daripada Virus Corona Ini Adalah 2 Sampai 14 Hari Atau Selama Dua Minggu Sehingga Ini Penting Sekali Dalam Rangka Kalau Di Dalam Dunia Epidemiologi Ini Untuk Mengetahui Dari Mana Dia Kira-kira Terinfeksi Sumber Penulannya Dari Mana Ini Perlu Mengetahui Masa Inkubasi Daripada Virus Corona Seperti Ini Ya Tadi Belum Tumpas Jadi Yang ODP Yang PDP Jadi Adalah Pasien Dalam Pengawasan Ini Yang Perlu Kami Sampaikan Ini Sudah Tingkatnya Dari ODP Menjadi PDP Ini Yang Kita Harapkan Yang Sejumlah 829 Tadi Dari ODP Tidak Jadi PDP Ini Yang Mungkin Menjadi Tolok Ukur Bahwa Kerja Daripada Surveillance Berbasis Masyarakat Maupun Tim Satgas Di Desa Relawan Bisa Berhasil Untuk Menekan Dari ODP Tidak Menjadi PDP Untuk Pasien Dalam Pengawasan Ini Sudah Ada Gejala Batok Pilak Kemudian Juga Panas Dan Sesak Mungkin Sesak Ini Juga Karena Adanya Gangguan Pernapasan Sehingga Ini Bisa Saja Ini Hanya PDP Karena Penyakit Yang Kaitannya Dengan Salon Pernapasan Mungkin Juga Karena Bisa Positif Corona Dengan Melalui Meriksaan Pertahap Tadi Sehingga PDP Ini Istilahnya Harus Dilakukan Perawatan Khusus Jadi Harus Di Isolasi Kalau Mungkin Tidak Memungkinkan Di Bosmas Harus Dirawat Di Rumah Sakit Khusus Yang Mana Harus Menggunakan APD Lengkap Ini Ini PDP Di Di Kabupaten Terenggalek Sudah Ada 21 Dan PDP Ini Juga Berbahaya Karena Bagi Lansia Ini Juga Bisa Menimbulkan Gagal Napas Atau Kematian Seperti Yang Terjadi Di Kabupaten Terenggalek Sudah 5 Orang Lansia Yang Kena PDP Meninggal Karena Diberparah Dengan Penyakit Sebelumnya Terutama Penyakit Yang Berkaitan Dengan Saluran Pernapasan Kemudian Ada Yang Namanya OTG Bukan OTW OTG OTG Orang Tanpa Gejala Ini Artinya Orang Yang Ada Kontak Erat Dengan Orang Yang Positif Tapi Dia Tidak Menunjukkan Gejala Gejala Sakit Ini Namanya OTG Ini Yang Juga Harus Kita Tracing Kita Apa Istilahnya Kita Waspadai Dan Kita Harus Identifikasi Jadi Katakanlah Ada Satu Yang Positif Berarti Yang Harus Di Tracing Adalah Dia Yang Dekat Mereka Mereka Yang Dekat Terutama Satu Rumah Atau Mungkin Lingkuan Dan Sebagainya Saudaranya Yang Pernah Bertatak Muka Dengan Mereka Itu Namanya Orang Tanpa Gejala Ketemu Langsung Terutama Mungkin Istri Atau Suami Kalau Mungkin Anak Dan Mungkin Juga Orang-orang Klien Yang Ada Satu Rumah Bahkan Saudara-saudaranya Yang Pernah Berkunjung Baik Itu Mungkin Yang Pernah Jenggu Atau Gimana Karena Tidak Tau Kalau Ternyata Dia Positif Itu Harus Dipantau Dan Di Isolasi Ya Di Isolasi Mandiri Di Rumah Nanti Juga Perlu Dilakukan Pemeriksaan Rapi Tes Kalau Diperlukan Dan Barangkali Ini Tergantung Perkembangannya Apakah Dia Sudah 59 OTG Dari Beberapa Klaster Ini Sudah Dilakukan Pemantauan Yang 34 Ini Sudah Melalui Masa Pemantauan 14 Hari Jadi Dia Tidak Jatuh Sakit Yang Sisanya 24 Ini Masih Dalam Masa Pemantauan Kurang Dari 14 Hari Jadi Mudah-mudahan OTG Yang Masih 24 Ini Mas Tidak Akan Sakit Atau Tidak Positif Sehingga Tidak Akan Menyebarkan Ke Orang-orang Yang Lainnya Oke Silahkan Pak Ini Di sesi Akhir Pak Kesimpulan Baiklah Terima Kasih Pesan Kami Yang Tentunya Harus Kita Senantiasa Tidak Dilupakan Mari Kita Tetap Menjaga Kebersihan Diri Untuk Senantiasa Sering Sesering Mungkin Untuk Cuci Tangan Dan Yang Kedua Harus Banyak Di rumah Jadi Mulai Belajar Di rumah Bekerja Di rumah Dan Juga Beribadah Di rumah Kemudian Jangan Lupa Pakai Masker Dan Juga Menjaga Physical Distancing Dan Juga Di rumah Kita Senantiasa Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Meningkatkan Daya Tentuk Kita Dengan Beraktifitas Atau Berolahraga Juga Meningkatkan Menu Seimbang Dengan Makan 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 Yang Cukup Dan Juga Istirahat Yang Cukup Mungkin Saya Menambah Juga Melengkapi Dari Pak Joko Mbak Rarang Kami Ingin Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Bapak RT RW Mulai Dari Desa Perangkat Desa Tokoh Agama Mampu Tokoh Masyarakat Baik Para Unsur Pimpinan OPD Atas Kerjasama Yang Baik Untuk Mencegah Dan Menang COVID-19 Di Kabupaten Tenggara Ini Kata Kuncinya Adalah Dua Bahwa Penyakit Ini Memerlukan Kerjasama Dan Disiplin Yang Tinggi Yang Ketiga Kesimpulan Kami Tadi Sudah Disampaikan Pak Joko Juga Monggo Kita Terapkan Sehari-hari Yaitu Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Makan Makanan Gizi Seimbang Jaga Stamina Tubuh Untuk Mencegah COVID-19 Selam Dari Kami Selamat Menunakan Ibadah Buaca Salam Kami Adalah Sehat Bugar Produktif Ceria Terima Kasih Sampai 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 Sampai